Pemirsa pada Rabu 27 November 2024 ditetapkan pemerintah sebagai libur nasional dalam rangka pemilihan kepala daerah Serentek tahun 2024. Momen singkat ini pun dimanfaatkan oleh masyarakat Jambi untuk bertamasa di sekitar kota Jambi, salah satunya berkunjung ke hutan kota Bu Hamad Sabki. Momen libur suatu hari pada Pilkara Serentek 2024 pada 27 November kemarin dibanfaatkan oleh masyarakat kota Jambi untuk bertamasa, salah satunya mengunjungi Taman Hutan Kota Bu Hamad Sabki, kota Jambi. Lokasi yang tak begitu jauh dari pusat kota menjadikan taman ini dipilih untuk sekedar bersantai menikmati libur singkat bersama keluarga serta kerabat lainnya. Menariknya, hutan kota juga memberikan promo menarik untuk para pengunjung dengan gratis tiket masuk bagi yang memiliki nama sama dengan kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi. Tak ketinggalan diskon 20% potongan harga untuk pengunjung yang sudah memberikan hak suaranya. Hal ini dipaparkan oleh Kepala UPTD Taman Hutan Kota Bu Hamad Sabki, Ezi Emilda. Hari ini, hari Rabu, tanggal 27 November 2024, Taman Hutan Kota Bu Hamad Sabki di bawah Dinas Inggris Kota Jambi terpentau ramai. Bagi masyarakat yang telah selesai melaksanakan pemilihan, mereka langsung berkreasi ke Taman Hutan Kota Bu Hamad Sabki. Ada pun dalam rangka pilkada ini, kami pihak Utang Kota Bu Hamad Sabki memberi promo bagi pengunjung yang pertama, gratis masuk apabila pengunjung tersebut mempunyai nama yang sama dengan keempat pasangan kita hari ini. Yang kedua, bagi seluruh pengunjung yang telah melaksanakan pemilihan, itu kita beri diskon 20% untuk HTM masuk ke dalam hutan-kota dengan menunjukkan bukti bahwasannya mereka telah melaksanakan pemilihan di tempat masing-masing. Hutan yang juga paru-paru Kota Jambi ini menyuguhkan suasana asri dengan banyak pepohonan rindang, serta memiliki koleksi berbagai satwa seperti rusa, burung, dan lainnya. Lina Liska, Cik TV, Pelaporkan